Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman Choralinal merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu Ya kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru Seputar P3K Guru di tahun 2023 Di sini cik info mendesak ya dari FGP PNS Audiensi Kementikbud perihal posisi P2 P3 Apakah nantinya observasi ulang atau tidak Pada seleksi P3K 2022 Kita tetap menunggu petunjuk teknis Jadi ini info khusus untuk P2 dan P3 Bapak Ibu ya Tapi sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru Seputar P3K Guru Baik tanpa berlama-lama lagi Kita langsung saja turun poin ke informasinya Jadi di sini sebagaimana kita lihat Bahwasannya untuk mekanisme seleksi P3K Guru 2023 Kemungkinan besar itu akan mengacu pada permempan RB Nomor 20 Tahun 2022 Sebagaimana yang dilansir JPNN.com Yang dikatakan oleh Prov Nunuk bahwa seleksi P3K Guru 2023 Itu memakai permempan RB nomor 20 Tahun 2022 Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3 Tentunya kita sudah mengetahui isi inti daripada permempan RB nomor 22 Bapak Ibu ya Bahwasannya di permempan RB nomor 22 Tahun 2022 Permempan RB nomor 20 Tahun 2022 Itu ada 3 kategori pelamar Prioritas Yaitu P1, P2, dan P3 Itu yang kita bisa ketahui Bapak Ibu ya Dan kita ketahui untuk P1, P2, P3 Itu sudah tidak dites lagi Bapak Ibu ya Kalau P1 itu sisa menunggu penempatan Kemudian P2 dan P3 melalui jalur observasi Nah yang jadi pertanyaan sekali disini Bagaimana dengan P1, eh sorry ya Bagaimana dengan P2 dan P3 Yang sudah observasi di tahun 2022 Dan tidak lulus, tidak mendapatkan penempatan Apakah di P3K Guru tahun 2023 itu wajib observasi Nah kalau menurut pendapat pribadi Kalau saya memberikan pendapat pribadi Seharusnya tidak perlu observasi Karena memang kan sudah diobservasi Bapak Ibu ya Karena sudah diobservasi Kan sudah ada nilai Nilai itulah yang bisa menjadi patokannya Atau bisa jadi tetap diobservasi Tetapi nilai yang observasi tahun lalu itu tetap terbaca Nah intinya, intinya supaya aman Bapak Ibu Supaya kita tidak mengira-ngira Kita tunggu saja ya Aturan terbaru atau pengumuman dari Kemendikbud maupun Panselnas terkait hal ini Nah disini Bapak Ibu perlu ketahui Bahwasannya untuk proses pendaftaran P3K Guru tahun 2023 Itu akan ada seleksi penempatan Kemudian ada observasi dan ada ujian seleksi Ini untuk P1 hingga P4 Dan data yang ditarik adalah data yang ada di Dapodik Jadi P1 yang berjumlah 62 ribu yang belum mendapatkan penempatan di tahun 2022 Itu sisa menunggu penempatan di tahun 2023 Apakah nantinya ada penempatan atau tidak ada formasi linier atau bagaimana Kemudian untuk P2 dan P3 yang belum observasi kemarin Itu ketika ada formasi linier dengan ijazah Bapak Ibu nantinya Berarti Bapak Ibu itu bisa mengikuti seleksi observasi Bagaimana dengan yang sudah observasi kemarin Yang sudah observasi kemarin Ya kita tunggu aturan resmi Bapak Ibu ya Tapi sebenarnya disini sudah ada bayangannya ya Seharusnya sih tidak diobservasi Bapak Ibu ya Seharusnya tidak diobservasi ulang Kemudian lanjut lagi Nah disini kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya Bahwasannya untuk pelamar prioritas 1, 2, 3 dan pelamar umum Kita kaitkan dengan total kebutuhan P3K tahun 2023 Itu mencapai 601.286 ya Nah kita lihat disini untuk prioritas 1 yang lulus ya Tahun 2022 ya lulus itu 130.882 Sedangkan yang melakukan resume Itu 133.925 Berarti ada 3.000 ya Oke Pelamar P2 lulus 7.500 Resume itu 8.442 ya Jadi ada sekitar berapa ratus itu yang belum tercover untuk P2 Yang banyak itu adalah yang P3 dengan pelamar umum Bapak Ibu Kalau P3 itu yang lulus 2022 itu 108.171 Sedangkan yang resume itu adalah 184.955 Logikanya seperti itu ya Jadi ada sekitar 70.000 lebih yang belum resume Bapak Ibu ya Kemudian untuk pelamar umum yang lulus tahun 2022 Itu sekitar 3.757 Sedangkan yang resume itu 32.788 Wow jadi ada sekitar 19.000 lebih ya Untuk pelamar umum yang tidak lolos kemarin ya Ini sangat luar biasa ya Oke Nah jadi P3 ini ada sekitar 80.000an Bapak Ibu ya Yang belum mendapatkan penempatan Nah itulah nantinya yang diupayakan Di seleksi P3K tahun 2023 Seperti itu Nah disini Bapak Ibu perhatikan Ini tiga mekanismenya Kalau misalnya jadi menggunakan rujukan ya Rujukan tahun lalu Permempan nomor 20 tahun 2022 Maka akan kembali seperti ini Akan ada seleksi penempatan guru lulus PG Jika masih tersedia formasi Maka mengikuti seleksi kesesuaian Atau seleksi verifikasi ya Untuk P2 dan P3 Kemudian ada seleksi tes ya Bagi pelamar umum Bapak Ibu Kalau nantinya Permempan yang digunakan di seleksi P3K guru Adalah permempan RB nomor 20 tahun 2022 Seperti itu Kemudian disini Hasil permohonan forum FGVPNS Nusantara Kepada Kemendikbud Bahwasannya disini ada beberapa poin penting Mudah-mudahan dikabulkan Bapak Ibu ya Karena tentunya hal ini Perjuangan FGVPNS itu Agar bagaimana caranya Agar P1 Kemudian P2, P3 dan pelamar umum itu bisa tercover Bapak Ibu ya Yang pertama Permohonan forum FGVPNS Nusantara Yang pertama Menuntaskan P1 Yang mendapatkan Pembatalan penempatan Jadi itu yang 3043 ya Kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan P1 Yang belum mendapatkan penempatan untuk diangkat Memudahkan linearisasi jasa dengan mata pelajar yang diampu Semua P1 segera dituntaskan Menyelesaikan permasalahan-permasalahan P2, P3, NTP Untuk P2, P3 yang sudah diobservasi dan protif TV Untuk tidak dites kembali Dan diupayakan penempatan sesuai kebutuhan guru sekolahnya Kemudian mengutamakan usia 35 tahun ke atas dan TMT 5 tahun Untuk P2, P3 yang belum observasi untuk dimasukkan ke dalam seleksi P3K 2023 Memohon regulasi pormenpan RBI nomor 23 Untuk mengutamakan penyelesaian pengangkatan P1, P2, P3 Yang sudah terdata dan terkunci di database Kemendikbud Tristek Jadi untuk data P1, P2, P3 Itu sudah terkunci di database Kemendikbud Ini info dari FG PPNS Bapak Ibu Nah disini ini adalah merupakan hasil ringkasan audiens Terkait dengan P2 dan P3 Nah disini dikatakan menurut ya Ibu Nunuk Dan menurut pejabat Kemendikbud yang lain Bahwasannya P3 yang TP dikatakan itu berarti tidak lulus Nah jika P1, alasannya kenapa? Karena kalau P1 Bapak Ibu Ada nilai ambam batas yang menjadi indikator passing rate sebagai patokannya Jadi jika P1 sudah PG berarti otomatis tidak tes lagi Tinggal menunggu penempatan saja Bapak Ibu ya tinggal ya Jadi P1 itu tinggal menunggu penempatan saja Nah kalau P3 karena tidak ada indikator passing rate Jadi belum ada kepastian Jadi antara observasi lagi Tes atau tidak sama sekali ya Atau menunggu juga penempatan Jadi nah kalau P3 itu karena tidak ada indikator passing rate Jadi belum ada kepastian untuk observasi lagi Atau bagaimana kebijakan pemerintah selanjutnya Yang pasti semoga yang terbaiklah untuk teman-teman guru ya Jadi intinya seperti itu Kita menunggu dulu kebijakan baru dari Kemendikbud Atau siapa tahu ada permempam baru yang keluar Bapak Ibu ya Seperti ini mungkin jawaban admin kepada pertanyaan subscriber Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih